Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam program e-learning Bersama saya Eva Rosdiana, SSTMKM Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiah Indonesia Baik, pada hari ini kita akan masuk dengan materi yang berjudul Perilaku Kesehatan Oke, nah yang pertama kita lihat dulu konsep sehat menurut WHO Nah WHO mengatakan bahwa sehat tidak hanya menyangkut kondisi fisik saja Melainkan juga kondisi mental dan sosial seseorang Nah artinya seseorang dikatakan sehat apabila fisiknya baik atau sehat Kemudian mentalnya juga dalam keadaan baik dan sehat Serta sosialnya juga baik dan sehat Nah jadi WHO tidak merekomendasikan menyatakan sehat Jika seseorang tidak memenuhi tiga kriteria Seperti kondisi fisik, mental, dan juga sosial Nah konsep sakit Yang pertama adalah disease atau penyakit Nah disease atau penyakit adalah Gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme Sebagai akibat terjadinya infeksi atau tekanan dari lingkungan Nah ini berdasarkan konsep patologi Nah jadi penyakit itu merupakan gangguan dari fungsi fisiologis Dari organ-organ tubuh kita Nah sebagai akibat apakah karena terjadinya infeksi Atau karena ada tekanan-tekanan dari lingkungan Nah kemudian illness atau sakit Nah illness atau sakit adalah penilaian individu Atau penilaian seseorang terhadap pengalaman menderita suatu penyakit Nah ini berdasarkan konsep kebudayaan Nah artinya disini adalah seseorang dikatakan sakit Itu berdasarkan pengalaman dia ketika dia menderita suatu penyakit Nah misalnya dia pernah menderita sakit kepala Nah kemudian ketika dia saat ini merasakan sakit kepala Nah karena sebelumnya dia sudah pernah menderita sakit kepala Dan dia merasakan sakit Nah maka begitu sekarang dia mengalami sakit kepala lagi Nah itu dikatakan sebagai sakit Nah kemudian kita lihat ada beberapa tanda-tanda sakit menurut Cecil Helman Nah yang pertama adalah terjadinya perubahan pada tampilan tubuh Nah seperti seseorang yang sebelum sakit memiliki berat badan yang ideal atau normal Nah kemudian pada saat sakit tiba-tiba berat badannya menjadi kurus Nah kemudian terjadi perubahan warna kulit Nah ada sebagian orang yang kita lihat mungkin sebelum dia sakit itu warna kulitnya putih ya Ataupun merah merona ya Nah namun tiba-tiba warna kulit menjadi hitam Menjadi hitam pekat ya Nah itu bisa kita tandai sebagai salah satu tanda orang sakit Nah kemudian juga ada tanda-tanda lainnya seperti rambut rontok Nah rambut rontok ini misalnya pada orang yang sakit kanker ya Yang sering mengalami atau sering menjalani kemoterapi sehingga rambut-rambutnya menjadi rontok Nah kemudian yang kedua tanda sakit adalah perubahan fungsi tubuh Seperti frekuensi berkemih Nah misalnya frekuensi berkemihnya lebih dari biasanya atau lebih dari normalnya Nah kemudian mensulasi yang banyak Nah misalnya normalnya seorang wanita itu mengalami mensulasi dalam sebulan itu satu kali ya Satu kali dan jumlahnya atau banyak harinya misalnya biasanya tujuh hari Nah namun tiba-tiba dalam satu bulan atau wanita tersebut mengalami mensulasi dua kali Ataupun jumlahnya menjadi sangat banyak atau menjadi lebih dari jumlah hari yang biasanya Nah ini mensulasi yang banyak ini bisa kita curigai Kalau seseorang tersebut mengalami penyakit seperti misalnya kanker ovarium ya Nah atau penyakit-penyakit yang lainnya Nah kemudian irama jantung yang tak biasa Nah kemudian tanda sakit yang ketiga adalah pengeluaran sesuatu dari tubuh yang tidak biasa Seperti misalnya di dalam urin terdapat cairan darah Ataupun di dalam urin mengandung nanah Kemudian dahak ya seperti pada orang dengan penyakit batuk Bahkan batuk tuberculosis ya itu biasanya batuknya disetai dengan dahak Nah atau bisa jadi dengan buang air besar yang lebih dari normalnya Nah kalau pada orang dewasa itu normalnya kita BAB sehari satu kali ya Dengan konsistensi yang padat atau tidak encer Nah namun kadang-kadang begitu kita sakit Kita ditandai dengan BAB yang lebih dari frekuensinya lebih dari satu kali sehari Dan konsistensinya juga menjadi cair Nah kemudian tanda-tanda sakit yang keempat adalah perubahan fungsi anggota tubuh ya Atau anggota tubuh menjadi kaku ya Atau bahkan ada yang tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya Nah selanjutnya tanda-tanda sakit adalah perubahan panca indera ya Misalnya tiba-tiba pendengaran menjadi berkurang Kemudian penglihatan menjadi kabur ya Misal pada ibu hamil ya Tiba-tiba seharusnya normalnya penglihatannya normal tidak kabur ya Nah namun karena ada penyakit atau karena ada protein urin yang meningkat Nah tiba-tiba penglihatannya menjadi kabur ya Ataupun bisa jadi mati rasa pada bagian-bagian tertentu Nah kemudian tanda selanjutnya adalah Simptom fisik berupa ketidaknyamanan seperti rasa sakit ya Rasa sakitnya bisa jadi sakit kepala Kemudian sakit perut, demam, atau bisa menggigil Nah selanjutnya perubahan emosi ya Seperti gelisah, depresi, atau rasa takut yang sangat dalam Yang tiba-tiba terjadi rasa takut di dalam diri kita sendiri Nah kemudian perubahan perilaku dalam hubungan dengan orang lain ya Apakah ada masalah dengan keluarga atau masalah dengan pekerjaan Nah perilaku kesehatan menurut Solita Sarwono adalah Segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya Khususnya menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan Serta tindakannya yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit Nah jadi menurut Solita pelaku kesehatan itu adalah Interaksi antara kita dengan lingkungan ya Terutama yang berhubungan baik dengan pengetahuan, sikap, ataupun kesehatan Dan tindakan-tindakan yang lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dan berbagai macam penyakit Nah sedangkan menurut Bloom, perilaku merupakan salah satu aspek Yang menentukan derajat kesehatan masyarakat Nah jadi dari perilaku ini sangat menentukan apakah derajat kesehatan di masyarakat Akan meningkat atau akan menurun Nah kalau perilakunya baik, otomatis derajat kesehatannya juga akan baik, akan meningkat Nah namun apabila perilakunya buruk, perilakunya negatif Otomatis derajat kesehatan di masyarakat juga akan menjadi buruk atau menjadi jelek Nah baik, kita akan break sebentar dan akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.